Oke, tentang in-house PR, jadi public relation itu ada, kita bisa melihat ada dua public relation, yang pertama adalah in-house public relation, yaitu public relation yang menjadi bagian dari suatu organisasi atau perusahaan, misalnya divisi public relation atau apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi, public relation eksternal, yang bisa disebut sebagai agen PR atau katakanlah konsultan PR gitu ya. Nah, terkait dengan in-house public relation, seperti tadi teman Anda katakan, itu adalah public relation yang ada di dalam perusahaan, ya. Kemudian apa tugas peran fungsinya dari in-house public relation? Itu pertama dia memberi saran strategis, ya, memberi saran strategis demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, kalau kita lihat perannya sebagai pemberi saran strategis, itu artinya public relation itu ada di level atas ya, di sasaran strategis, tataran strategis, jadi bukan di tataran taktis, keseharian gitu. Nah, ini sebenarnya perkembangan baru ya, karena di awalnya public relation itu tak lebih dari untuk menyelesaikan problem-problem-problem taktis saja gitu. Nah, semakin ke sini public relation itu semakin penting. Jadi, kalau dulu misalnya kalau perusahaan mau bangkrut, itu biasanya yang jadi korban itu ya public relation dulu yang dikeluar-keluarin, karena dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi lah atau apa gitu ya. Nah, tetapi semakin ke sini public relation itu semakin dianggap penting dan semakin level ke atas gitu. Ditandai dengan misalnya semakin seringnya public relation itu ikut di dalam rapat-rapat direksi, rapat-rapat pemegang kebijakan strategis gitu ya. Karena semakin era memasuki era informasi, memang informasi menjadi sangat penting. Dan public relation dengan sendirinya akan menempati posisi yang sangat penting juga di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, fungsi atau peran public relation di dalam perusahaan itu sebenarnya adalah menjalankan fungsi komunikasi eksternal dan internal. Tidak hanya menurut internal meskipun itu in-house public relation, dia juga menjalankan eksternal gitu ya. Internal itu menjalankan misalnya fungsi-fungsi komunikasi antar elemen perusahaan ya. Kemudian juga memfasilitasi pemecahan masalah. Kalau ada masalah di perusahaan, maka public relation lah yang kemudian mendapat tugas paling depan untuk mempercayakan masalah itu. Karena dia memang bisa menjadi bridging antara berbagai bagian atau elemen di dalam perusahaan itu. Kemudian karena memang sudah di level strategis, maka public relation itu bisa menjadi ahli atau tenaga ahli perumus ya. Bagaimana rencana-rencana strategis dari perusahaan atau organisasi ke depan. Nah, kemudian juga menjadi teknisi komunikasi itu sendiri. Nah, itu tugas dari paling bawah ya teknisi komunikasi yang menyelesaikan masalah-masalah taktis gitu. Nah, itulah fungsi public relation di internal. Fungsi public relation in-house ini juga mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan eksternal tentu saja gitu ya. Perusahaan menggaji staff public relation itu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah di internal, tidak hanya menyelesaikan strategi ke depan di internal, tidak hanya komunikasi internal, tetapi terutama justru adalah komunikasi dengan eksternal. Bagaimana public relation itu memberi penjelasan-penjelasan, menyuplai data dan informasi kepada media, kepada masyarakat, agar kemudian reputasi perusahaan itu baik di masyarakat. Kemudian beberapa hal terkait PR, misalnya pertumbuhan praktisi in-house PR ini menggambarkan bahwa masyarakat ke depan itu lebih terbuka dan transparan. Kenapa? Karena dengan adanya PR yang lebih baik, maka akan terjalin komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. Dan demikian maka transparansi dan keterbukaan itu bisa lebih terjamin. Asumsinya begitu. Kemudian juga ada yang sedikit negatif rupanya dari perkembangan PR itu adalah dia membatasi jurnalis dalam menghasilkan berita sendiri. Tadi teman Anda sudah singgung bahwa PR itu dalam pekerjaannya itu membuat release atau membuat berita dan dia berharap bahwa berita yang dikeluarkan oleh PR perusahaan itulah yang kemudian menjadi konsumsi di masyarakat. Dan demikian maka itu sedikit banyak akan membatasi jurnalis dalam menghasilkan berita sendiri. Apalagi kalau jurnalisnya agak malas ya. Jurnalis sekarang itu kan banyak juga yang main copy paste saja. Jadi diterimalah release dari PR dari suatu perusahaan kemudian di paste saja, di paste saja menjadi berita gitu. Kadang-kadang seringkali terjadi seperti itu gitu ya. Saya sering misalnya melakukan press conference tentang kepemiluan misalnya, kita buat press release. Nah, release itulah yang kemudian masuk di dalam berita. Jadi tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan sedikit pun. Seringkali seperti itu. Mungkin karena pekerjaan wartawan itu banyak gitu ya. Jadi ya sudah kalau diterima release, ya langsung saja copy paste gitu. Meskipun tentu tidak sedikit juga yang ada wartawan yang melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu release. Biasanya itu wartawan dari media yang besar itu biasanya tidak pernah langsung copy paste memang. Pasti ada penelitian, pasti ada penyesuaian gitu ya. Kemudian ditambah dengan wawancara khusus, biasanya seperti itu. Tetapi kebanyakan jurnalis yang katakanlah dari media yang masih kecil, itu biasanya memang copy paste dari release yang dibuat gitu. Seringkali terseperti itu. Karena memang dari satu acara ke acara berikutnya, wartawan kan memang mengejar waktu biasanya gitu. Makanya PR perusahaan itu biasanya membuat release itu yang matang, yang kira-kira memang siap dalam pemberitaan gitu. Baik panjangnya atau perkataannya memang sudah sesuai dengan apa namanya, tata cara di koran atau di majalah gitu. Kemudian ya itu, PR itu tidak hanya memberi informasi, tapi juga mengendalikan informasi. Ini mungkin agak sedikit ada nuansa negatifnya gitu, bahwa informasi itu dikendalikan oleh suatu pihak gitu. Tetapi tentu saja peran wartawan juga bisa meminimalisir hal-hal negatif itu gitu ya. Itu dengan terkait PR. Nah, oke kaitannya dengan konsultan PR eksternal itu, tadi dibandingkan misalnya mana yang lebih baik antara internal dan eksternal. Nah, memang kalau eksternal itu biasanya kan kari lanjutan dari infos biasanya ya. Orang yang fresh graduate dari dalam public relation atau management atau ekonomi biasanya masuk ke divisi public relation di suatu perusahaan, bekerja sekian tahun, dan kalau sudah punya pengalaman biasanya memang kalau ada yang berkinginan membuka kantor public relation sendiri, agen public relation, maka dia akan membuka. Nah, jadi dengan demikian maka biasanya eksternal atau public relation atau tadi agen public relation itu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang public relation. Karena tadi dia merupakan senior, senior dalam hal public relation itu gitu ya. Ada positif negatifnya ya kalau perusahaan menggunakan apakah in-house atau apa namanya, apa eksternal. Nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian, apa saja faktor perusahaan menggunakan penasehat eksternal tadi itu ya. Pertama, dengan menggunakan eksternal, dia akan memperoleh akses keahlian dengan biaya efektif. Artinya apa? Ya, di sisi agen PR itu atau PR eksternal itu akan digaji atau diberi honor ya sesuai pekerjanya saja. Begitu kontraknya selesai ya sudah. Perusahaan tidak perlu memberikan gaji bulanan ya seterusnya dan lain sebagainya. Itu dimaksud efektif, itu di situ. Beda dengan in-house public relation. Kalau in-house kan memang dia dapat gaji bulanan. Dari mulai pimpinan public relation sampai ke staffnya, itu setiap bulan digaji gitu ya. Bekerja atau tidak bekerja. Sedangkan eksternal, ya dia mengerjakan suatu proyek, ya dia dapat honor sesuai dengan proyek itu saja. Jadi dia akan, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang efektif. Kemudian memperoleh perusahaan strategi, nah pengesahan strategi ya. Jadi perusahaan akan mendapat semacam pengesahan strategis bahwa dia sudah memakai konsultan atau agen PR, maka seperti mendapatkan pengesahan gitu, bahwa kebijakan yang dilakukan itu sudah sepengetahuan dari apa namanya ahli di dalam public relation itu. Kemudian juga sulit mengombinasikan hal, nah itu. Kenapa suatu perusahaan yang punya in-house public relation juga tetap suatu saat akan menggunakan external public relation, agen public relation. Karena memang sulit mengombinasikan antara hal strategis dengan pengelolaan keuntutan praktis. Jadi kadang-kadang in-house public relation itu memang lebih disibukan pada hal-hal praktis, ya, keseharian. Misalnya ada masalah limbah, oh dia harus selesaikan gitu ya. Ya, ada masalah pertentangan di internal perusahaan, nah dia harus menyelesaikan pertentangan di internal. Nah, khusus untuk masalah-masalah yang luar biasa, nah biasanya tetap dibutuhkan agen PR itu atau PR eksternal itu. Karena tadi senioritas, keahlian, dan lain sebagainya hubungan dengan wartawan, hubungan dengan stakeholders, itu biasanya eksternal PR itu lebih luas. Karena itu memang untuk kasus-kasus tertentu, eksternal PR itu memang diperlukan gitu ya. Kasus misalnya meledaknya pipa di Bandung kemarin gitu ya, pipa Pertamina, ya kan. Nah, untuk hal tertentu memang cukup dengan manajer PR saja gitu ya. Tetapi kalau itu meluas, melebar, maka memang diperlukan saran dari agen PR itu, dari konsultan PR, kira-kira komunikasi dengan publik itu seperti apa gitu. Biasanya seperti itu. Kalau masalah itu semakin besar, biasanya perusahaan itu memang menggunakan jasa agen atau konsultan PR dalam menyelesaikan masalah yang besar itu. Tetapi kalau masalahnya biasanya kecil dan itu bisa ditangani oleh in-house, public release-nya ya biasanya hanya ditangani oleh in-house. Seperti kasus meledaknya, apa namanya, pipa karena pengerjaan kereta cepat kemarin di Cimaheng itu, di Bandung, itu rupanya cukup oleh in-house Pertamina saja gitu ya. Kita dengar misalnya beberapa kali, pimpinan PR dari public release-nya dari Pertamina itu diwawancarai oleh wartawan dan saya kira itu semuanya cukup diselesaikan oleh internal saja. Kemudian terkait dengan komunikasi internal, komunikasi internal selingkali berisi informasi mengenai kebijakan dan isu sumber daya perusahaan. Jadi dengan terhadap karyawan, jadi karyawan itu juga perlu diberikan informasi tentang perusahaannya. Perusahaan ini punya rencana strategis ke depan apa, perusahaan ini akan lebih condong membidik pasar seperti apa, misalnya gitu ya. Katakanlah perusahaan otomotif, misalnya perusahaan mobil nasional misalnya. Oh perusahaan mobil nasional akan lebih memprioritaskan pada sektor misalnya mobil niaga. Nah itu harus disosialisasikan di internal terlebih dahulu sebelum kemudian mengkomunikasikannya dengan eksternal. Nah yang melakukan itu impose public relation di perusahaan itu. Kemudian sarana bagi karyawan memahami visi organisasi. Jadi harus ada komunikasi, sosialisasi tentang visi organisasi, nilai-nilai, budaya dalam perusahaan. Kemudian juga sisi partisipasi staff. Jadi dengan adanya PR maka staff itu diminta untuk berpartisipasi misalnya memberikan pandangan-pandangan tentang Katakanlah pasar apa yang lebih baik untuk perusahaan, misalnya gitu ya. Perusahaan, katakanlah perusahaan elektronik. Kira-kira perusahaan ini akan mampu bersaing di apa ini? Apakah elektronik rumah tangga atau elektronik khusus apa misalnya begitu ya. Nah itu biasanya public relation itu menyosialisasikannya di internal perusahaan terlebih dahulu untuk kemudian meminta juga partisipasi tanggapan-tanggapan dari karyawan gitu ya untuk kemudian dibuat satu kebijakan strategisnya gitu. Di situ peran PR dalam kebijakan strategis itu di situ gitu ya. Kemudian sebagai fasilitasi bagi karyawan untuk berkomunikasi. Jadi PR memang menjadi fasilitator komunikasi di internal perusahaan gitu ya. Sebuah katakanlah perusahaan motor gitu ya. Apa namanya? Ada masalah misalnya karyawannya ingin punya ini dong kesempatan untuk punya kredit motor dengan tanpa bunga misalnya. Karyawan perusahaan itu sendiri. Maka itu akan dikomunikasikan lewat public relation di internal gitu ya. Atau kemudian apa masalah-masalah lain ya. Masalah-masalah lain maka selalu dipasilitasi oleh public relation. Nah peran public relation di internal ini dalam komunikasi internal ini juga akan menghindarkan konflik gitu ya. Nah konflik itu biasanya muncul kan kalau komunikasinya kurang ya. Miskomunikasi dan lain sebagainya. Nah bagian yang diharapkan akan menjadi fasilitator komunikasi ini yang mengkomunikasikan berbagai hal di perusahaan itu adalah public relation itu gitu ya. Apa saja yang dikomunikasikan? Nilai-nilai tadi ya sudah disebutkan. Apa sih nilai-nilai dalam satu perusahaan? Misalnya gitu ya. Kedisiplinan atau apa saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian hubungan antar bagian gitu ya. Supaya tidak ada ini ego sektoral. Biasanya dalam perusahaan yang komunikasinya kurang baik itu ada ego sektoral ya. Bagian pembelian, processing itu bekerja sendiri. Sementara bagian gudang bekerja sendiri dan lain sebagainya. Nah itu berpotensi memunculkan konflik kalau tidak dijembatani gitu ya. Dan bagian yang menjembatani komunikasi di internal perusahaan itu adalah in-house public relation itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan perilaku di perusahaan. Bagaimana agar misalnya karyawan itu berdisiplin. Kalau jam masuk jam 7 pagi maka jam 7 pagi itu karyawan sudah siap di bagian masing-masing. Nah itu yang menyosialisasikan itu antara lain public relation. Oke ya. Oke. Kemudian juga tadi ada hal yang terlewat oleh teman Anda. Bahwa ada dua tipe budaya organisasi di dalam perusahaan. Yaitu budaya partisipatif dan budaya otoritarian. Otoriter. Itu di bagian-bagian akhir. Itu ada pembahasan tentang tipe budaya organisasi. Budaya partisipatif itu biasanya berisi komunikasi dua arah. Baik dari atas ke bawah, dari pimpinan ke staff, atau dari staff ke pimpinan. Nah lalu lintas komunikasi dua arah ini biasanya itu dipasilitasi oleh public relation ini. Bagaimana maunya karyawan tentang kesejahteraan mereka misalnya. Nah itu dipasilitasi oleh public relation untuk disampaikan ke pimpinan. Bagaimana maunya pimpinan agar karyawan lebih berdisiplin, lebih mampu meningkatkan produktivitas. Maka itu kemudian di jembatani atau bridgingnya itu ada di public relation. Itu tugas internal dari in-house public relation. Tetapi tentu saja in-house public relation seperti saya katakan tadi juga bertugas untuk menjalin komunikasi dengan luar. Dengan masyarakat, dengan media terutama, kemudian dengan berbagai stakeholder ya, pemerintah dan lain sebagainya. Nah tipe budaya yang kedua adalah otoriter. Di perusahaan-perusahaan tertentu itu ada yang menjalankan budaya otoriter memang. Jadi itu hanya top down gitu ya. Dari pimpinan, instruksi ke bawah. Nah itu yang menjembatani biasanya public relation. Yang kemungkinan bisa otoriter itu seperti perusahaan-perusahaan yang banyak menjalankan mitra gitu ya. Misalnya Gojek gitu ya. Nah Gojek itu biasanya satu arah itu komunikasinya. Bahwa kebijakan dari pemilik Gojek, dari manajemen Gojek adalah seperti ini. Nah itu biasanya dikomunikasikan kepada katakanlah para pengemudi Gojek gitu ya. Meskipun tentu di dalam tipe perusahaan seperti itu juga dimungkinkan juga dua arah gitu ya. Tetapi biasanya komunikasi searah itu lebih dominan dibanding dengan komunikasi dua arah. Berbeda misalnya dengan di pabrik, di satu pabrik gitu ya industri. Katakanlah pabrik motor misalnya. Itu biasanya komunikasi dua arah yang berjalan. Karena di atas juga pimpinan juga membutuhkan feedback dari bawah gitu ya. Apakah kebijakan ini baik dan apakah akan membuat perusahaan maju? Itu tentu feedback dari staff itu sangat diperlukan gitu ya. Apa sarana-sarana dalam komunikasi internal? Banyak ya ada majalah staff. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu punya majalah gitu. Nah itu juga sebagai sarana komunikasi di internal. Kemudian email, intranet. Intranet itu jaringan tetapi di dalam perusahaan gitu ya. Kalau internet kan seluruh dunia global ya. Kalau intranet itu biasanya hanya terbatas di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada pertemuan tatap muka. Kemudian ada conference call ya. Kalau misalnya suatu perusahaan katakanlah pabrik motor Honda. Itu kan prinsipalnya di Jepang, di Tokyo ya kan. Nah tentu ada waktu-waktu tertentu itu dilakukan conference call. Jadi dari prinsipal di Tokyo ke para pimpinan di Jakarta misalnya. Itu bentuk dari salah satu bentuk komunikasi. Yang sekarang kan banyak lagi media lain ya. Tipe internet, video, radio. Termasuk yang konvensional, papan pengumuman gitu. Biasanya di perusahaan-perusahaan itu tetap ada papan pengumuman yang menjadi sarana komunikasi. Antara manajemen dengan staff gitu ya. Kemudian juga bahan cetakan dan lain sebagainya. Nah kemudian apa hal terpenting ukurannya? Ini tentang ukurannya. Ukuran komunikasi. Ukuran komunikasi itu bisa dilihat misalnya apa pengaruhnya pada reputasi perusahaan. Jadi efektivitas public relation dalam mengurus komunikasi internal. Itu akan dilihat dari reputasi perusahaan itu apakah naik atau turun. Kemudian pengaruhnya pada perilaku karyawan. Apakah perilaku karyawan semakin baik, semakin berdisiplin. Sehingga kinerjanya akan semakin baik. Atau justru semakin malas. Atau justru semakin katakanlah tidak berdisiplin. Ini termasuk dalam pengaruh budaya perusahaan itu sendiri. Kemudian pengaruh pada kesadaran pemangguk kepentingan. Terkait dengan pemerintah, wartawan, kemudian juga konsumen dan masyarakat pada umumnya. Nah itu apa namanya sekilas tentang in-host public relation yang tadi sudah diawali oleh teman Anda dengan cukup baik. Nah kemudian masuk ke perbedaan. Apa sih perbedaan in-host dengan agen gitu ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya. Bahwa agen itu biasanya mengelola proyek-proyek yang cukup besar. Yang misalnya apa namanya ini menyita perhatian publik yang sangat besar. Biasanya suatu perusahaan besar yang punya in-house public relation pun akan menyewa agen public relation khusus. Agar berita ini tidak merugikan perusahaan. Berita misalnya bocornya pipa gas atau pipa minyak dilepas pantai. Yang kemudian mengotori pantai seperti beberapa waktu lalu. Nah itu pasti akan memaksa perusahaan gas atau pertamina atau perusahaan minyak itu untuk menyewa suatu agen agar khusus untuk kempen ini. Khusus kempen tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja ini. Bahwa perusahaan akan bertanggung jawab, perusahaan akan mengganti kerugian masyarakat, perusahaan akan membersihkan lingkungan, perusahaan akan mengganti kerugian lingkungan, dan lain sebagainya. Itu kalau skalanya sangat besar, itu dibutuhkan. Dibutuhkan satu agen public relation sendiri. Yang tentu dibake up oleh in-house public relation yang lebih memahami tentang internal dari suatu perusahaan itu. Nah agen public relation itu biasanya lebih senior dari in-house. Biasanya mereka yang sudah pengalaman lah yang membuka kantor agen public relation atau konsultan public relation tersebut. Nah itu kira-kira sekilas tadi untuk melengkapi presentasi Anda, presentasi teman Anda. Oke silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Ada perusahaan yang di dalamnya tidak ada in-house public relation gitu ya. Dan dia hanya menggunakan agensi public relation untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah per teori, per logika, ya itu dimungkinkan saja. Buat perusahaan-perusahaan kecil yang ingin menghemat anggaran, tentu mengurangi karyawan itu langkah terbaik. Kalau misalnya dipikirkan atau diasumsikan bahwa dia tidak perlu punya bagian humas sendiri, PR sendiri gitu ya. Per teorinya begitu. Tetapi faktanya ya, praktis-praksisnya, setiap perusahaan pasti memerlukan bagian humas. Sekecil apapun, ya. Setiap perusahaan pasti memerlukan public relation sekecil apapun. Karena dia pasti ada komunikasi dengan luar. Pasti dia ada komunikasi dengan berbagai stakeholder gitu ya. Karena itu, biasanya yang bertanggung jawab tentang public relation itu selalu ada. Baik itu orang khusus di bagian public relation atau mungkin dijabat oleh yang lain. Ya tugas itu dilaksanakan oleh, digabung misalnya gitu ya. Karena perusahaannya kecil, orangnya belum banyak. Mengkasudah, bagian marketing, bagian advertising, dan public relation di dalam satu lembaga. Dan orangnya itu-itu juga, ya mungkin saja gitu ya. Kalau orangnya katakanlah satu perusahaan itu hanya ada, karena ini kan perusahaan UKM nih kecil. Hanya lima orang misalnya. Ya bisa saja, bisa saja satu orang atau dua orang itu bertugas untuk, apa tadi, advertising. Sekaligus marketing, sekaligus public relation. Kalau itu memang UKM yang mikro, kecil gitu ya. Misalnya jualan snack gitu ya. Jualan snack, didistribusikan katakanlah ke beberapa tempat gitu ya. Masih industri rumah tangga gitu. Nah, ibunya misalnya mengerjakan di dapur. Bapaknya, suaminya adalah bertugas untuk mendistribusikan, mencari pasar. Sekaligus juga tadi, fungsi public relation. Memberikan citra positif kepada orang luar gitu loh. Nah, sekaligus memasarkan ya, wah kita memasarkan ke toko-toko oleh-oleh nih. Nah, sekaligus fungsi public relation harus dijalankan oleh dia gitu. Bahwa, oh kami ini perusahaan yang bersih gitu ya. Memiliki dapur yang terjamin kesehatannya gitu ya. Produknya terjamin higienis. Nah, itu kan fungsi public relation. Tapi karena ini perusahaan masih kecil, masih rumahan, ya sudah. Bapaknya bertugas keluar, ibunya bertugas di dalam, memproduksi dengan ada beberapa staff. Misalnya bantu goreng-goreng atau proses-proses gitu ya. Nah, kalau di perusahaan yang begitu, ya mungkin masih CV atau masih katakanlah rumahan. Masih dijabat oleh, fungsinya dijalankan oleh 1-2 orang. Tapi biasanya perusahaan yang sudah formal, ya, kacang garuda, atau apa lagi, macem-macem ya. Itu ya pasti sudah ada, khusus bagian public relation. Karena, fungsi public relation tidak tergantikan sebenarnya oleh bagian atau fungsi lain. Oleh marketing, oleh advertising, tidak bisa gitu. Karena memang targetnya berbeda. Marketing itu targetnya khusus penjualan, targetnya pembeli, konsumen. Advertising itu memang penjualan, tetapi melalui iklan. Jadi, urusannya iklan aja advertising, ya. Bagaimana membuat iklan yang baik, yang message-nya sampai ke masyarakat, gitu. Nah, sedangkan PR itu tidak langsung berhubungan dengan penjualan. Tetapi reputasi perusahaan, dan itu ujungnya memang ke penjualan juga. Tetapi tidak langsung, gitu ya. Bahwa kami memakai mesin yang 100% higienis, tidak ada campur tangan-tangan manusia. Tidak akan ada keringat yang jatuh ke produk makanan itu, misalnya. Apalagi rambut atau apa, gitu. Nah, menjamin hal itu, itu dilakukan oleh umas atau public relations. Itu, gitu ya. Jadi, apakah ada perusahaan yang tidak punya internal atau in-house? Ya, kalau perusahaan formal yang cukup besar pasti punya. Tapi kalau UKM, ya, apalagi usaha rumahan, ya, memang tidak ada yang secara khusus spesifik menjabat itu. Biasanya begitu, gitu ya. Oke, in-house dengan agensi, kalau in-house itu kan mengerjakan segala hal, ya. Tidak hanya masalah, gitu ya. Tidak hanya masalah yang muncul dan berpotensi merusak perusahaan, gitu ya. Misalnya tadi, pencemaran lingkungan, limba, ya, dan lain-lain. In-house itu juga mengerjakan hal-hal taktis reguler keseharian. Misalnya, komunikasi antar bagian, ya. Bagaimana agar tercipta kondisi yang harmonis, ya, antar berbagai bagian itu dalam perusahaan, gitu ya. Itu juga ditangani oleh public relations. Sedangkan agensi itu memang biasanya untuk masalah-masalah besar saja. Misalnya, apa, untuk organisasi pemerintah, misalnya gitu ya. Pemerintah Indonesia dituduh, katakanlah, membakar hutan. Nah, itu biasanya selain oleh kementerian terkait, kalau dirasa perlu, maka dia akan menyewa agensi PR khusus untuk mengatakan bahwa Indonesia serius menangani masalah kebakaran hutan, misalnya gitu ya. Beberapa waktu lalu, misalnya pemerintah Malaysia khusus menyewa agensi public relations untuk menangani pemberitaan yang menuduh bahwa Malaysia melakukan pembalakan hutan, gitu ya. Tidak cukup oleh kementeriannya, tetapi juga dia menyewa konsultan public relations, ya. Menyewa agensi public relations besar, internasional, untuk memberikan pemahaman kepada dunia internasional bahwa Malaysia tidak melakukan pembalakan hutan, gitu ya. Seperti itu, gitu ya. Jadi, memang tergantung kebutuhan. Jadi, agensi PR itu tergantung kebutuhan. Kalau dibutuhkan, ya memang disewa dengan biaya tertentu. Tapi kalau in-house, public relations, itu memang sudah integrated atau ada di dalam perusahaan itu dan mengerjakan kepentingan-kepentingan perusahaan terkait dengan hubungan masyarakat, itu setiap hari, gitu ya. Oke, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.